Sempat tak beri restu, Ferel Bramasta kini kuatkan Vena Melinda yang terbaring di RS. Ferel Bramasta beri dukungan kepada sang mama, Vena Melinda yang kini tengah diterpam masalah rumah tangga. Kini, Vena Melinda diketahui masih dirawat di rumah sakit, setelah alami dugaan kasus KDRT dari suaminya, Ferry Irawan. Anak sulung Vena Melinda, Ferel Bramasta nampak mendoakan dan mendukung sang mama. Dukungan itu Ferel sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Pada postingan, Ferel hanya mengunggah foto buram. Dalam keterangan unggahan, aktor berusia 26 tahun ini menuliskan harapan baiknya untuk sang mama. Bismillah, mohon doa dan support dari semuanya, tulis Ferel Bramasta. Sebelumnya, Ferel Bramasta masih berada di Jepang bersama teman-temannya. Saat Vena Melinda melaporkan kasus dugaan KDRT, Ferel Bramasta sempat tertahan di Bandara Taiwan. Kepetan yang membuat paspor dan barang pribadinya raib. Meski belum berada di sisi sang mama, Ferel tetap memberikan dukungan untuk Vena. Ferel menuliskan pesan selalu ada di sisi Vena. I'm here for you ma. Bismillah, tulisnya. Akibat dugaan KDRT tersebut, kini Vena Melinda harus menjalani perawatan di rumah sakit. Melalui media sosial Instagram, Atala Naufal anak kedua Vena, membagikan kebersamaan degan sang ibu. Pada potret itu, terlihat Vena Melinda berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tampak pula tangan kanan Vena Melinda juga dipasangkan infus. Remaja berusia 23 tahun ini mencium kening sang ibu. Atala Naufal juga memegang tangan sang ibu dengan begitu erat. Dalam kesempatan itu, Vena Melinda terlihat sedang mengenakan masker. Sontak unggahan itu, langsung jadi pusat perhatian publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!